seh bau rokok bener nih garasi tapi ini apa pak? hantesan ya iya iya udah deh sana deh ntar pokoknya balik lagi tau meres deh tau wangi bener ya iya iya udah semua awas loh aduh nah gini dong seger banget nih pada kemana baunya? pada mingkat demen kan lo? seger ya? seger banget air refreshener Zerone Japan mengatasi bini rewel karena bau-bau gak sedap di garasi lo coba aja deh cihui bener riga Halo, ketemu lagi dengan gue, Eman Figano. Depan gue nih udah ada Excel, Excel tua tahun 1987 dan perwakilan dari Excel muda nih. Gue pengen bahas nih, kenapa sih ini kok ya? Mungkin teman-teman juga merhatiin, ngemantau-mantau di medsos, ini kenapa kok sekarang Excel naik lagi nih? Padahal dulu kan sempat, ya bisa dibilang tenggelam juga enggak ya, tapi yang pasti Excel itu sempat mengalami masa-masa cuma diambil mesinnya aja gitu. Karena memang pada kenyataannya Excel ini, seperti gue juga pernah ngomong di video gue sebelumnya, lebih cenderung ke Vespa bapak-bapak ya. Mungkin karena Excel ini kan harganya pada eranya nih mahal nih, kayaknya slogannya puncak kemegahan gitu. Jadi mungkin yang memakai, yang udah pada ibarat kata udah pada mapan mungkin ya. Jadi pangsa penjualannya juga menjadi kurang begitu laku, akhirnya di stop produksi pada tahun 2007 kalau nggak salah. Nah sekarang nih Excel lagi booming lagi nih, harganya juga mencelat, bergerak naik banget, udah bukan kayak ulet keket kayaknya ya. Lebih kenceng lah harganya. Khususnya untuk Excel-Excel warna khusus ya, kayak Black Lusido, Retroso, dan yang di hadapan gue ini ada Gold. Nah ini gue di samping gue udah ada Bro Okem nih. Apa kabar Bro Okem? Ini dulu terakhir video YouTube bahas yang mobil ya, Gold namanya Chevrolet gitu. Nah sekarang nih gue mau ngebahas masalah Excel nih, karena di depan gue nih ada, baru ngangkat juga nih ya, Bro Okem ya, baru dapet Excel tahun 2003, warnanya juga warna khusus lah. Ini gimana nih? Gue mau tanya ini dulu nih Bro. Kenapa termasuk lu juga kan tadinya kebanyakan ya main ada komo, ada seprin, ada super enam-enam. Ini kenapa nih gue jadi bergerak ikut ke Excel, apa karena bang lagi boomingnya ke Excel, apa gimana nih? Kalau gue karena naik Vespa udah jadi kayak kebutuhan hari-hari ya. Karena kita pakai motor tahun muda kan rawan tuh, rawan pencurian segala macam. Kalau Vespa, temennya banyak. Dan yang paling enak buat harian, setelah gue coba-coba ya Excel. Excel ya? Jadi buat harian. Benar-benar. Dari mesinnya mungkin ya? Performanya apa gimana? Semua. Dari mesin, dari kaki-kaki, dari nggak ribet, yaudah aja di Excel. Jadi paling pantas buat harian, ya Excel. Karena kita main Vespa tua nih, kan udah sayang dong buat dipakai harian. Kita pakai hariannya Excel aja. Begitu. Jadi buat harian memang paling tepat ya untuk pakai Excel nih atau PX-series. Karena mungkin udah CDI juga ya. Jadi nggak ngoprek-ngoprek, nggak geser gitu mungkin ada ininya. Kalau gue khusus ke Excel. Kalau PX-series, gue rasa yang tahun-tahun tuanya udah capek juga kan. Nah, Excel juga gue lebih ngejer yang 2000 ke atas. Kalau yang 2000 ke bawah, gue rada kurang kalau untuk pakai harian. Kurang worth it lah. Kalau 2000 ke atas, kita masih ngerasain nyamannya. Apalagi dapetnya masih dalam kondisi yang baik gitu ya. Nah, ini kita bahas Excel lo nih. Excel Gold. Coba ini bisa diceritain nggak nih bro nih? Excel Gold lo nih. Gimana nih? Dapetnya gimana? Gue lihat juga nih nomernya pilihan nih. Dan barangnya masih seger banget nih. Yo, bisa diiniin nggak nih? Kalau Excel Gold ini jadi ceritanya gue dapetnya di OLX ya. Kebetulan barangnya di tangkran juga. Nah, kalau gue lihat di suratnya waktu itu silver. Cuman dibilang. Bega sama S&NK. Karena dia special order ke dealer di Jambu. Di Jambu sana minta warnanya emas. Akhirnya dibikinin. Nah, istilah dibikinin ini mungkin disirap ulang sama dealernya. Special color, warnanya emas. Tapi surat menyurat, dia tetap silver. Oh, suratnya silver. Suratnya silver, mau lihat suratnya. Wah, boleh. Coba kita buka suratnya. Jadi ini, bukannya baru ya. Gue pernah nemuin juga seprint. Which is ini pespatua berarti kan seprintnya. Itu wujudnya silver. BPKB-nya hijau. Itu pernah tuh ada tuh. Nah, ini nemuin lagi unitnya coklat metalik ya? Coklat metalik atau gold. Coklat metalik atau gold. Tapi di dokumen silver metalik. Dan kalau dicek nih, mungkin bisa di kamera bisa disorot. Ini porisimil cat. Porisimil cat. Spot welding-nya tuh. Ya, las-lasannya tuh. Cantuman-cantumannya. Kalau bahasnya spot welding ya. Tuh. Balik dari kunci. Semuanya masih orisinil termasuk. Ya kan, silver. Tahun 2003, silver metalik. Sementara ininya orisinil. Dan ini juga tangan pertama ya, bro. Tangan pertama? Tangan pertama. Di BPKB kan tahunnya sama. Di BPKB tuh tahunnya sama. Di STNK juga. Pemiliknya. Tuh, kalau mau ngecek tahun tangan pertama bisa dari sini. Daus tuh. Dan pemiliknya juga nih. Nih, Firdaus. Firdaus. Dari cap sini tadi. Nah, capnya juga tuh. Tahunnya sama, 2003. Jadi bukan. Udah BPKB-nya udah ganti ya, bro ya. Tapi memang aslinya seperti itu gitu. Jadi ini memang kejadian gitu. BPKB-nya silver. Dan ini juga nomornya nomor pilihan ya? Nomornya nomor pilihan. Gua lihat nomornya. PH555. Nomornya nomor nopil. Berarti ini kan spesial ya. Dia spesial request nomor. Spesial request warna. Karena setahu gue pada tahun itu gak ada ya warna. Gak ada. Warna gold ya. Tahun 2003 udah gak keluar warna gold gitu. Oke, kita taruh lagi ya suratnya ya. Jadi bro ya, untuk Vespa XL ini agak spesial di lo gitu ya. Tapi udah lo bongkar-bongkar lagi gimana nih bro jerawannya bro? Yang udah ganti ring seher ya. Sehernya masih 0M. Masih STD, bukan 0M. Lap kopling-nya masih ori. Cuma kemarin gue ganti pakai FITALI. Biar performanya enak lagi. Baut-bautnya juga belum pernah kena kunci. Banyak baut yang belum pernah kena kunci. Sebagian baut bodi sudah pernah dibuka. Karena waktu pengecatan di dealer atau di dan motor ya. Sisanya sih masih full banget lah. Dipakainya juga masih enak banget. Nah ini tadi kan gue denger lo dapatnya di OLX ya. Nah ini buat temen-temen juga nih. Jadi anting Fespa, suka pada nanyain soal bro. Nyari Fespa di mana sih? Yang ini nyari di mana gitu. Ya sebenarnya banyak ya. Ada di Instagram, ada di Facebook, Marketplace ya. Nah ini buktinya di OLX juga ada gitu. Jadi sebenarnya banyak ini ya. Banyak pilihan gitu. Atau dari temen mungkin ya. Informasi. Jadi buat temen-temen yang nyari. Bang dapet Fespa kayak gini di mana sih gitu. Jadi banyak ya. Gantung beruntung apa enggak gitu. Coba kalau gue lebih suka dapet Fespa yang gue unitnya liat depan mata. Karena gue bisa langsung liat nih kurangnya di mana nih. Kadang-kadang kalau kita langsung kirim, Detailing-detailingnya gak dapet. Nah itu nih, kita buat biar pemisahannya nih yang nonton bisa dapet input nih. Kalau lo begitu ngecek nih, yang lo cek pertama nih apa nih? Kalau Excel ya? Kalau dari online dulu nih, yang lo pantang apa sih biasanya? Yang lo liat nih wah nih kayaknya layak diincar nih gitu. Kalau yang ini, pertama harganya masuk. Harganya masuk. Kedua, kebetulannya dia fotonya kurang bagus nih. Sudut pengambilan fotonya bukan sudut pedagang lah. Jadi gak ada yang minat. Sampai lama nih motor gak laku-laku. Gak dicolek-colek ya. Akhirnya gue colek. Orangnya juga susah ditemuin. Begitu gue dateng, gue liat. Wah ini motor dalam kondisi terawat nih. Memang ditaruhnya dekat kandang anjing. Tapi motor gak banyak disentu-sentu nih. Gak banyak diubah-ubah. Yang pertama gue tes, starter. Starter. Starter masih nyala apa gak? Ternyata karena motor lama diem pasti mati dong. Aki lah. Gue tanya ke yang punya dong. Kalau starter, Excel masih pencet kopling gak? Itu wajib buat gue. Jadi kalau pencet kopling itu memang pabrikan keluarinnya gitu ya? Pabrikan keluarin gitu. Memang katanya itu sering bikin konslet pengapian. Tapi kalau konslet berarti motornya udah capek. Oh iya iya iya. Make sense. Kedua gue liatnya dari suite rem depan belakang. Suite rem. Suite rem depan belakang. Terus kabel-kabel yang ada di Tengji tuh. Kabel apa, pelampung. Yang ini ya? Ya kabel pelampung sini. Terus baut-bautnya udah pernah buka belum. Kalau baut-bautnya belum banyak nak kunci, berarti ini motor belum banyak dibongkar. Oh gitu. Terus apa lagi? Dari sektor bodi? Terus kunci. Kunci penting. Kunci harus satu kunci kalau gue. Satu kunci itu maksudnya buka kontak, buka bok sama buka jok ya? Jadi masih satu kunci belum gue ating kunci gitu ya? Ya, artinya motor itu belum capek. Belum banyak ditukar-tukar. Terus, and then? Terus oli. Oli belum ada netes-netes. Oli belum netes. Terus masuk ke belakang sektor mesin ya? Ya, kalau remes-remes dikit gak apa-apa, udah wajar pespa kan? Untuk buku itu wajar, tapi belum banyak netes. Artinya mesinnya gak capek. Alhamdulillah kebuk sih di sini. Bautnya belum banyak bongkar. Ring share-nya pun masih nol. Surat-surat gimana? Surat-surat biasa. Lomer dicekin. Lomer harus akur ya? Lomer di akur. Tapi kalau di tahun-tahun muda, dengan tidak banyak buka baut, kayaknya jarang diketrik ya. Kalau misalnya di... Tahun muda, belum banyak terlalu akal-akalan lah ya? Resikonya lebih... Lebih gampang ya, ceknya. Maksudnya kalau tahun tua kan mungkin karena udah kropos, atau kalau tahun muda kan logikanya jarang lah ya kropos ya. Kalau ke para-para amat ya. Untuk disulap pun belum terlalu menggoda ya. Harganya masih... Masih terjangkau. Masih ada lah gitu ya. Kalau 2003 mungkin unitnya berkurang bro ya. Karena setelah 98 kan pespa terasa mahal loh. Jadi unitnya memang... Udah mulai kurang laku. Udah mulai kurang. Kalau 92 sampai 97 tuh unit mungkin banyak banget. Banyak ya Excel ya bener-bener. Nah kalau dari yang Vespa... Apa... Excel lo udah dapet nih. Kira-kira nih lo pengen apain lagi nih? Biar... Apa... Terus... Kickstarter-nya gak ori. Udah itu aja. Kitanya udah... Udah full semua nih. Udah cukup. Nah kalau pendapat lo nih bro. Ini Excel kan lagi... Naik nih. Harganya kadang gak... Gak make sense ya. Nah itu menurut lo gimana bro? Mengingat lo kan juga... Dapet barang CIHU ini. Nah itu gimana tuh? Ya kalau menurut gue ya... Ya lepas dari lo pake... Lepas dipake kesenangan buat pake ya. Ya. Kalau menurut gue... Trend Vespa ini kan diawali sama small frame ya. Sama PTS. Yang bikin naik Excel menurut gue sih PTS. Karena PTS kan setarnya udah dari 40-an. Kita mesti oprek lagi sekitar 15-20 juta lah. Bisa lebih malah ya. Nah bisa lebih. Buat dipakainya nyaman. Di Excel... Setengah dari itu lo dapet motor yang istimewa. Dipakainya enak. Larinya mirip-mirip. Nyaman. Dan gak perlu ngoprek-ngoprek lagi ke bengkel kan. KPR banyak lah ya. Excel enak lah. Enak buat harian udah pilihan paling pas. Jadi kalau lo pake PS4 2... Lo harian pake vario. Pake apa? Kurang... Kurang ini nih. Kurang sinkron nih. Pastinya lo pake kakinya Excel. Iya bener-bener. Excel atau eksklusif muda ya. Tapi kalau gue sih lebih nyaman ke Excel. Karena joknya udah nyambu. Nyambu udah... Udah enak lah ya. Udah nyaman gitu. Masih juga... Gak capek muka-muka tepong. Ya. Motor zaman dulu dia belum banyak. Tulapan juga. Iya. Nah. Warna-warna spesial nih. Kalau lo gimana? Apa memang dari sumurnya spesial? Apa memang dibikin spesial? Jadi bikin nargenya naik sama siapa? Menurut. Kata orang-orang nih ya. Warna goldnya kayak kita pegang ini kan termasuk warna spesial nih. Atau warna real, warna jarang. Menurut lo gimana nih? Kalau warna ya, kita balik ke tahun tua nih. Kita dapet unit milo, oranye, posisannya gelu. Kadang-kadang keliatan tuh meninya ada biru, ada hijau. Ya mungkin ceritanya sama Michael ini. Sama kesini ya. Unit dari, dan motornya, diubat gitu kan. Gak uang. Gak uang itu. Request by request. Kadang request-nya kan kepentingannya kayak misalnya dokter atau rumah sakit. Dia pengen unit-nya putih. Atau ada beberapa pabrik yang pengen unit-nya hitam. Tapi gue rasa kalau yang request board rada-rada jarang juga nih. Hanya gue ambil. Karena menurut gue jarang juga nih orang-orang. Request warna board gitu. Jarang. Karena warna board nih kalau di seplirin ngundur belakang sedikit nih bro. Memang lebih mahal harganya. Udah pasti. Karena orang bilang kenapa harganya lebih mahal. Karena ada proses dari deler-nya kan. Karena di-reveign ulang sama deler-nya. Di-reveign ulang. Terus unit-nya juga gak di setiap deler ada. Dia harus kedatangin dari Jakarta lagi. Khusus. Kalau warna biru dimanapun. Sama lah kayak kita beli motor baru lah. Kita beli N-Mac. Warna-warna pasaran. Pasti harganya sama. Tapi begitu ke warna-warna khusus. Pasti ada beja tambahan. Kayak motor merah kan udah pasti lebih mahal kan. Mobil merah udah pasti harganya lebih mahal dari deler-nya. Karena perlu treatment khusus. Oke terakhir bro. Ini saran lo nih buat. Buat yang nonton. Buat yang lagi mau cari Facebook Excel khususnya. Apa nih bro. Yang temen-temen yang lagi mau cari Excel. Kira-kira menurut lo apa ya. Saran lo nih buat. Kalau mau ambil Excel itu gimana gitu. Jadi dalam yang kondisi terbaik lah. Harga lebih mahal gak apa-apa. Lo bisa nikmatin. Makenya bukan nikmatin ke bengkelnya ya. Karena ke bengkel juga kan. Perlu waktu, perlu proses. Biaya juga ya. Biaya ada. Bloknya udah gak ori lah. Akhirnya. Keban sikiran juga kan. Buat kita kan untuk ngerapinnya waktu lagi. Cari yang tinggal pake. Cari yang tinggal pake berarti temen-temen. Oke temen-temen. Kayaknya segitu aja ya. Biar kayak kepanjangan juga. Durasi. Ya kan. Termakan kota ya bro. Mendingan buat ditabung. Buat nambahin beli Excel. Jadi lo gak harus cari yang gold, yang retroso, atau black lucido, atau yang rare-rare. Kecuali kalau lem yang beruntung atau dapetnya ya. Karena harganya udah wokil ya. Soalnya jangan terpacu sama plat. Nah jangan terpacu sama plat nih. Plat itu memang macem-macem. Memang kayak ini ada BK ya. Ini BK, ini BH gitu. Memang kalau buat yang fanatik. Itu akan pengurusan ya. Tapi sekarang udah mudah gitu. Sekarang udah mudah terus. Kalau pake itu bisa kita urus. Nah tapi kalau kondisi kita gak bisa urus lagi. Iya udah gak ada. Ada pengalui. Gak capek ya. Gitu. Oke deh. Dari gue itu aja. Kalau ada yang mau ditanya-tanya. Masalah baper Excelan. Comment aja di bawah. Yang belum subscribe, belum subscribe. Tombol loncengnya. Jangan lupa. Biji Gugin. Sampai jumpa lagi dengan gue Ewan Bigano. Dianoke Prasetya. Ciao.